Halo halo teman-teman kembali lagi saya William di video kali ini saya unboxing ini nih Inno 64 Nissan Vlady Z Z32 atau Nissan 300 ZX ya ini warna minyak purple ya saya baru dapat sih ini masuknya udah lama dijualnya di itu ya Ani toys event yang baru masuk juga ya warna merah sama seri polis ya ini ya special edition sih ini ada siluet mobilnya di bawah ini ada logo Inno Nissan dengan license nah nih Hong Kong Anikom and games 2022 event edition ya ini yang dijual di event tapi barangnya juga kayaknya lumayan banjir ya yang ini ya ya ini langsung kita bukain aja ya ini harusnya sih yang duluan pre-order kalau yang 300 ZX ini duluan itu ya merah kuning sama polis ya tapi kayak yang muncul tuan sih ini sih minyak purple baru yang merah juga baru rilis ya baru rilis minggu lalu kayaknya ya ya di intulah baru masuk itu kalau di rilis udah lama sih duluan di luar dan ini ya lagi-lagi ada seperti apa sih kayak rambut atau apa nih pas kena cat nggak di cek lagi nih kena ada rambut begini aduh ini rambut atau apa sih rambut sih kayaknya ya gimana sih nih ya nih langsung kita bukain aja deh memang kalau Inno itu kadang dapat yang sedikit defect sih ya semua brand juga ada defect baiklah nih 300 ZX oke langsung kita lihat detailnya aja nih lampu depannya dari Mika ya itu detail dalamnya juga kelihatan tuh lampu depannya dari Mika yang bawah ini sayangnya cuman dikal ya sayangnya nggak dikasih Mika nih yang bawah padahal nih bawah gede bisa dibikin dari Mika sih kalau dibikin dari Mika Mika menurut saya bakal lebih cakep ya kalau yang bawah ini ya license plate nya velvizy ini ada logo Z nya di ini mesinnya di sini sini diantara lampu lah logo Z nya ini ada tonjolan sprayer ini sayang aja ketanam kedalam sini pas di clear nggak diperhatiin udah kecet terus nah ini mau di buang juga nggak bisa sih ini udah kita tertutup si furnace nya ya ini detail di sebelah kiri ini ada detail lampu sign detail handle pintu tangki bahan bakar di sebelah kiri ini ada di dikal lampu samping bagian belakangnya ini ada stripping di hitam sampai ke belakang nih dari depan ke belakang kalau di kanan detailnya ya sama aja ini detail apa nih yang bagian belakangnya tangki bahan bakar ini kan kalau yang kanan apa nih kurang tahu ya kalau ya ini ya 300 ZX atapnya udah model begini ya yang kayak panoramic gitu sih kalau kaca belakangnya udah ada divogger ini wipernya wipernya terpisah ya kaca depan kalau yang kaca depan wipernya udah nyatu sih ya kaca depan wipernya udah seperti nyatu apa di lem ya ini ya kayak nyatu kayak terpisah apa sih kalau detail di bagian belakang ini dagtilnya cuman dari plastik nih cuman dikal lampu remnya ini ada tulisan nissan peledi Z yang belakang ini Mika ya lampu belakangnya ini tengah ada tulisan 300 ZX license plate nya sama peledi Z kenal potnya ada dua kiri dan kanan dari plastik sasisnya dari daikas besi band karet dan ini rolling ya velgnya juga cakep nih tuh velgnya cakep nih rolling cuman sayang dapat QC yang QC nya enggak masalah sih cuman ini ini doang ya mengganggu banget sih aduh kalau spionnya sendiri seperti biasa dari plastik dan ada reflektornya juga untuk interiornya ini setir kanan itu detail speedometer ada ya udah kelihatan dari sini kalau joknya dan lain-lain hitam polos doang ya yang lain hitam polos doang ini cakep sih ya velgnya juga cakep cuman sayang aja dapatnya yang leh ada rambut inilah rada mengganggu sih ya kalau 300 ZX saya sih suka lampu belakangnya lampu belakangnya keren ya kalau kalian teman ini di marketplace juga masih ada nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah